Kita mencintai Rasul, berarti kita mencintai Allah Yang pertama, karena yang ngomong yang tercinta Ada Pakistan, ada anak, ada suami kan Kok gak fokus kan, susah kan jadinya Kalau kita fokus pada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan Dan ingat, mencintai dicintai, 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 dicintai Jadi carilah pasangan yang dicintai Allah Supaya kalau kita mencintai dia, berarti kita mencintai Allah Jangan cintai wajahnya, wajahnya lecak, bilal itu hitam, lega Tapi imannya luar biasa Karena itu dia dicintai Yang istrinya mencintai Bilal karena siapa? Karena Allah dan Rasulnya Jadi ketika istrinya Bilal mencintai Bilal Maka dia sedang mencintai Allah dan Rasulnya Cari suami kayak gitu Anda mencintainya berarti mencintai Allah SWT Jadi takdir juga diperhatikan Kita tidak seolah takdir Karena itu ketika mencari jodoh Jangan lupa untuk isi korok Isi korok jawabannya bukan dari mimpi Gak ada dalilnya Isi korok itu Saya pengen makan coklat Saya pengen makan bebek hongkong Saya pengen bebek hongkong nih Tapi masih bingung Sholat Habis sholat Masih ragu Pilihannya bebek hongkong Karena raga-raga setinggalkan Kalau pilihan kita salah Allah akan luruskan pilihan kita itu Itulah manfaat isi korok Bukan nunggu mimpi Bebeknya keburu basi Iya kan Kok belum ada jawabannya Jadi Sholat isi korok itu Mantapkan hati untuk memilih Kalau masih ragu sholat lagi Ada ulama yang mengatakan Tiga kali maksimal Tapi ada yang mengatakan Gak apa-apa sekali sholat Pilih aja Karena Allah akan menuruskan Jadi Kalau pilihan kita salah Allah akan menuruskan pilihan itu Jadi kalau mau jalan ke sana Pilihan kita salah Walaupun ke sini Nanti Allah luluskan balik lagi Tapi kalau kita gak isi korok Sini Nyasar Jadi Isi korok Yang ketiga Takdir mu'alak Jodoh itu tak ada takdir mu'alak Karena itu ada bagian dari kita Untuk berupaya mencari jodoh Gak bisa nunggu di rumah Atau nunggu di Hongkong Nunggu di Hongkong gak nikah-nikah Kenapa? Jodohnya di Indonesia Atau di Korea Gak bisa Salah satu cara mendapatkan jodoh adalah Nah Tanya ke walinya Karena kalau seorang wanita tidak menikah Di akhirat kelak Yang ditanya bapaknya Atau walinya Kenapa anak perempuanmu tidak menikah? Kasian bapaknya Kasian bapaknya Kalau seorang wanita tidak menikah Maka di akhirat kelak Yang ditanya walinya Karena itu kalau mau menikah Ngomong ke ayah Pak Aku sudah siap nikah Tolong carikan Baru ngomong ke Ustaz Ustaz Tolong carikan Saya siap nikah nih Biodatanya Ngomong ke Pak Pajar Pak Pajar Disini kata Pak Pajar Murid saya perempuan semua Gimana caranya? Begitu ya Jadi ngomong ke wali Lalu kita doakan ayah Karena doa ayah tentang ini makbul Kenapa? Makbul karena Beliau lah yang bertanggung jawab Tentang anaknya Jadi doanya kabul Ya Allah berikan anak hamba doa Kabul nih Sekarang banyak nyari jodoh Diam-diam sama bapaknya Gak ngomong-ngomong Akhirnya susah Ya Jadi nyari jodoh Minta doa dari bapak Minta rido dari ibu Bapak Kalau misalkan Bapaknya sendiri kabur Gak ada kabarnya Walinya siapa? Apa gak boleh gitu Seorang wanita menikah Dengan wali hakim Pak Aman kan ada? Misalkan ya Dari pihak bapak gak ada Sama sekali Itu namanya putus wali Putus wali harus datang ke ulama setempat Minta menjadi wali hakim Namanya putus wali ya Adik raki-raki ada? Nah itu wali Kakak laki-raki Adik raki-raki itu wali Kalau siap menikah Walaupun adik raki-raki ngomong Doain mbak ya Mbak mau nikah Kamu tanya temen-temenmu mungkin Ada yang temen gitu Gitu ya mbak Jadi wali itu adalah Kakak laki-raki Adik raki-raki Gitu ya Nah yang terakhir Jodoh itu Kecari dengan keyakinan Jangan pernah berputus asa Bahwa Allah menunjukkan jodoh Sampai akhir hayat Jadi nikah itu adalah ujian Ada orang diuji dengan anak Ada orang diuji dengan tidak punya anak Ada orang diuji karena anaknya banyak Kalau dengan anak kan berarti Anaknya ada yang bermasalah Kalau yang punya banyak anak Anaknya kebanyakan Kalau bikin masalah Ada orang diuji Pernikahannya gagal Ada orang yang diuji dengan Tidak dapat jodoh Nah Hati-hati itu Hati-hati Allah bilang jodoh Apa pasangan itu diturunkan Supaya jiwa kita tenang Nah kalau kita tidak dapat jodoh Maka tenangkan jiwa Dengan beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti kelak Ketika kita masuk surga Kita akan diberikan Bidadari kalau laki-laki Perempuan dikasih Wil dan mukhal ladun Yaitu laki-laki yang tampan Dan gagal Kalau perempuan Laki-laki dapat bidadari Dan bidadari cantik Dan diantara bidadari itu Ada yang paling cantik Yang semua bidadari Cemburu sama dia Itu istrinya selama di dunia Jadi tidak menikah di dunia Rugi di sana Karena dapat pasangannya standar saja Jadi pasangan kita yang biasa saja itu Di sana jadi makin cantik di mata kita Paling cantik diantara bidadari Laki-laki katanya dapat 100 bidadari Perempuan Perempuan ada Wil dan mukhal ladun Cuman satu Yang kata ujulahnya Itu petanya penting Ada orang Dapat nikmat yang sama 100 nilainya Tapi 100 ini Dapat dari 100 orang Ada orang Eh yang lain Dapat nikmat 100 juga Tapi dapat dari 1 orang Faham gak maksudnya Jadi jangan Jangan begitu Wah cuma satu pak Yang penting nikmatnya sama Nah mau yang dari 100 orang Atau dari Begitu Yang penting nikah di dunia Supaya dapat itu Gitu ya Nah Ada lawan dari Dari apa Pernikahan Sakinah Yaitu perbuatan zina Perbuatan zina itu Masuk senang-senang Dia akan ada derita yang mengiringinya Setiap kali yang berzina Ada derita Bagi perempuan Deritanya melendung Amin Ya kan Terus punya anak Bapaknya gak jelas siapa Kan Itu terjadi Terus ada yang kena penyakit Amin Ya Ada yang gangguan jiwa Karena Sahwat itu Bisa mengarah pada Gangguan jiwa Apalagi kalau kita Cinta sudah terlanjur tumbuh Sudah berkorban sama orang Tapi belum jadi suami Itu gangguan jiwa Ya Lalu Pernikahan musuhnya Dari perjalanan Lagi adalah tentang Apa namanya Kaumnya Nabi Lut Kaum ini Sebelum Nabi Lut Gak ada nih Ya Setelah Nabi Lut Mulai tunggu kaum itu Dan dikutuk Allah Sebenarnya Tato dihindari Ya Mungkin itu saja Pengantar dari saya Kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan Saya akan Bahas lebih dalam lagi Lebih dan kurang Maaf Assalamualaikum Terima kasih